...tangan sejuninya, pas sekali untuk kita membahas mengenai protokol cuci tangan pakai sabun ini. Dan pasti kegiatan ini juga disemandarakan dengan dukungan dari USID dan juga BNPB melalui program Invest BN. Dan bagi Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyaksikan, untuk webinar siang hari ini akan disampaikan dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan untuk Anda yang butuh penerjemah, seminar ini juga menyediakan juru bahasa secara langsung dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Jadi kalau misalnya bisa Bapak dan Ibu lihat di layar, itu ada interpretation, silakan untuk diklik di situ, dan silakan untuk dipilih opsi bahasa yang diinginkan. Ada bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Kalau mungkin masih ada pertanyaan seputar ini, bisa silakan langsung ditanyakan aja melalui chatbox. Seperti itu ya. Dan sebelum kita mulai diskusinya siang hari ini, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menyapa para panelis dan juga pemapar yang sudah bergabung di Zoom meeting siang hari ini. Yang sama kepada Bapak Joni Sumbung, Direktur Mitigasi Bencana BNPB yang pada kesempatan siang hari ini mewakili Bapaknya, Deputi Bidang Pencegahan BNPB. Selamat. Selamat siang, Pak. Pak Joni Sumbung, Bapak Imeran Nolkali, Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Republik. Pak Imeran juga sudah hadir ya? Selamat siang, Mas Alvik. Pak Imeran juga sudah berhati. Selamat siang, Pak. Kemudian juga ada Bapak Soni Haribe Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Berlaku Satgas Penanganan COVID-19. Soni juga sudah bergabung ya? Coba kita cek. Ya, sudah. Sudah hadir juga. Kemudian juga ada Ibu Pamela Foster, Acting Health Press Indonesia. Sudah tenun, Ibu Pamela. Kemudian ada juga pemapar kita siang hari ini. Ada Ibu Claire Kie, Konsultan Pengembangan Dokumen Protokol Monitoring. Cuci tangan pakai sabun dari Invest DM. Bonjour. Bonjour, selamat siang. Oke, kemudian juga ada Bapak Iswar Abidien, Disaster Response Program Manager dari Mercy Corp Indonesia. Juga sudah bergabung bersama kita, menjadi salah satu panelis siang hari ini. Selamat siang, Pak Iswar. Selamat siang, Mas Alvik. Kemudian ada juga Ibu Yuflinda Susanta, Head of World Affairs and Sustainability PT Lion Superindo. Selamat siang, Bu Yuflinda. Selamat siang. Sudah bergabung juga ya, Bu ya? Sudah, salam sehat buat semuanya. Sehat-sehat terus juga buat Ibu. Dan ini perwakilan dari media, ada Bapak Ahmad Arief, yang merupakan jurnalis Kompas, yang nanti juga akan menyampaikan pandangannya dari sudut pandang media seperti apa ya. Namun, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke diskusi siang hari ini, dan juga nanti bisa disaksikan pemaparan dari Ibu. Kita akan dengarkan dulu sambutan yang pertama dari Bapak Joni Sumbung, ya. Jelas Kermitigasi Bencana BNPB. Silahkan, Pak Joni. Baik, terima kasih, Pak Taufik atas waktunya. Jantung hormat, Direktur Kesehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan. Jantung hormat, Ketua Bidang Perubahan Perlaku Satkes Penanganan COVID-19, Pak Soni, sudah hadir di sini bersama kita. Acting Health Director, USAID Indonesia, Konsultan pengembangan dokumen protokol, Invest GM, Manager Program Response Mercy Corps Indonesia, Head of GIS PT Lian Superindo, Jurnalis Kompas Media yang hadir pada siang hari ini, Taufik selaku moderator dan para pejabat dan staff di lingkungan BNPB serta konsultasi publik yang berbahagia. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kemanusiaan. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maesah, dan atas berkah dan rahmatnya, kita semua dapat hadir bersama dengan konsultasi publik, protokol monitoring kepada Tuhan cuci tangan pakai sabun dalam rangka memperingati Bulan Pengurangan Risiko Bencana Tahun 2020. Bapak-Ibu yang saya hormati, perilaku cuci tangan pakai sabun merupakan bagian dari program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, PHBS, khususnya di lingkungan rumah tangga. Program PHBS dilaksanakan sebagai upaya pemberdayaan anggota rumah tangga agar sadar, mau, dan mampu melakukan kebiasaan hidup bersih dan sehat. Dengan menjalankan perilaku-perilaku melakukan PHBS, masyarakat berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat seperti memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah risiko terjadinya penyakit, dan melindungi diri dari ancaman penyakit. Perserikatan Bangsa-bangsa PBB telah menetapkan 15 Oktober sebagai hari cuci tangan pakai sabun sedunia. Ingkatan tersebut memobilisasi jutaan orang di lima benua untuk mencuci tangan pakai sabun. Mencuci tangan dan air saja lebih umum dilakukan, namun hal ini terbukti tidak efektif dalam rangka menjaga kesehatan dibanding dengan mencuci tangan dengan sabun. Bapak-Ibu yang saya hormati, COVID-19 ditularkan melalui kontak langsung dengan percikan dari saluran nafas orang yang terinfeksi, yang keluar melalui batuk dan bersih. Orang juga dapat terinfeksi karena menyentuh permukaan yang terkontaminasi. Virus ini lalu menyentuh wajahnya, seperti mata, hidung, dan mulut. Virus ini dapat bertahan di atas permukaan benda selama beberapa jam, tetapi dapat dimuduh dengan desinfektan biasa. Saat ini vaksin untuk COVID-19 belum tersedia. Namun banyak gejala penyakit yang dapat diobati dengan perawatan sejak awal oleh tenaga kesehatan dapat mengurangi bahaya penyakit ini. Beberapa uji klinis yang mengkaji kandidat-kandidat pengobatan untuk COVID-19 sudah yang dilakukan. Rajin mencuci tangan dengan sabun dan air merupakan salah satu cara ampuh untuk memperlambat atau mencegah penyebaran virus ini. USAID sendiri sudah lama menjalankan gerakan cuci tangan dengan sabun di Indonesia. Namun belum mendapatkan hasil yang efektif karena gerakan ini berkaitan erat dengan perubahan perilaku masyarakat yang kita ketahui bersama membutuhkan waktu lama untuk menghasilkan output yang optimal. Kebutuhan akan penentuan indikator monitoring pun menjadi perhatian besar bagi USAID dalam menjalankan gerakan ini karena indikator tersebut akan berbeda pada setiap sektor yang mengimplementasikannya. Indikator monitoring ini tentunya akan sangat bermanfaat khususnya bagi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dalam menganalisa dan menyusun langkah efektif penanganan COVID-19 di Indonesia. Untuk kerjasama multi pihak sangat menentukan keberhasilan gerakan dimaksud. Bapak-Ibu yang saya melihatkan, besar harapan kami melalui konsultasi publik ini dapat menghasilkan output yang bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam menentukan indikator monitoring kepertahuan cuci tangan pakai sabun yang telah diinisiasi oleh USAID bersama multi pihak dan BNPB khususnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama. Dengan ini konsultasi publik, protokol monitoring kepertahuan cuci tangan pakai sabun dalam rangka memperingati bulan pengurahan resiko bencana tahun 2020 saya nyatakan dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Joni Sumbung atas sambutannya sekaligus membuka acara presi yang hari ini. Dan Bapak-Ibu sekalian, tanpa perlu berlama-lama lagi, setelah ini kita akan langsung dengarkan pemaparan dari Ibu Claire Kie, konsultan pengembangan dokumen protokol monitoring cuci tangan pakai sabun dari InvestDM. Dan silakan untuk dapat kita simak bersama-sama. Untuk setelah itu kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Kepada Ibu Claire, kami persilakan. Terima kasih banyak Tophie, dan selamat siang. Saya akan melakukan presentasi saya dalam Inggris, so you can switch to the interpretation in Bahasa. Can you see my screen? Can you see the screen? Yes. Yes? Yes. Thank you. I'm happy with the technology. So I would like to give you today a little bit of the background of this protocol. We heard from Padroni and from Pat Ofic that today is a public consultation on a document. It's called the hand washing with soap monitoring and compliance protocol. and I would like to share with you the background of this document. First of all, when the COVID pandemic started this year in Indonesia around March, there was a big issue on the three gestures that needs to be addressed for stopping the spread of the COVID-19. One of them is hand washing with soap. It's not a new behavior that needs to be addressed in the country and in the world because it's not only stop spreading the COVID-19 but it's also stopping other disease like diarrhea, like ispa. But with this COVID pandemic, it came to highlight actually that it's an issue that needs to be tackled soon. In May, we did a quick survey around the area and then in Jakarta and we find out that actually we do have a lot of hand washing facilities. Is it temporary? Is it semi-permanent? Is it permanent? But there are a lot out there and we can see in the street, we can see in the village, you can see in front of some shops. So actually the availability of facilities is there but often the survey reveals that there is a lack rather of maintenance or it's a little bit hazardous in terms of design that is no running water anymore or soap is not available, the drainage is not proper so you have a lot of water on the floor. So the facilities are there but they are not often used. In terms of signage, yeah, the message that needs to address the fact that we need, we must wash our hands, there are some signage a little bit around with posters, with stickers, mostly the signage are how to wash our hands, how many steps do we need to actually wash our hands perfectly, the long 20 seconds actually, to actually prevent the COVID-19 spread. The majority of the facilities are with the right signage, the right poster, especially on, again, the step to wash your hands and when you need to wash your hands. So that's addressed the need of knowledge for the public to wash the hands. However, during the survey and more deep analysis, there is definitely a lack of monitoring. we found out that if there is a guard or a satpan in front of the facility, then, of course, the behavior will be enforced. So the guard will actually rather ask you to wash your hands, but definitely will guide you to wash your hands before you enter any facilities. That's what we found, for example, now in some supermarket area. but there is a lack of holistic monitoring to give some corrective action. So the monitoring is not only having a satpan at each facilities, but also at the global or national level to see where there is some trouble, let's say, in terms of the facility, in terms of the water, the soap, but also maybe some facilities who are not in use. However, there are some apps, applications that are available. We discussed with HOT, for example, humanitarian mapping, we have Beta Benchana, we have also Inaris from BNPB. So in terms of monitoring, there are several ways to monitor, however, they are not compiling and then they are a little bit scattered, all of them. In terms of financing, we found out that there are some funds available at RT, at Dessa, even at the mosque or the church, there are a lot of donations for hand washing, and even some people individually put the hand washing with soap facility in front of their house, directly as a public place to wash their hands. And then finally, we found out also that there are so many stakeholders from government and non-government that are taking independent and non-really coordinated action in terms of guidance, in terms of facilities, and this lack of coordination and leadership impacts the resource mobilization and the clear guidance for using the technology. and most important maybe for making sure that people are washing their hands is that there is an absence of regulation for enforcement. Not like a masker at the moment when you don't use your mask then you can be fine. There is no enforcement that such washing. So in the protocol we look at demon creation how we encourage and give the knowledge to the people to actually wash their hands. Through campaign using all media social media TV newspaper there is definitely a need for behavior change communication material is it how many steps when we have to wash the hand or how to make it mandatory like the sign okay stop you cannot enter if you don't wash your hand before there are also some training that can be available for specifically the sanitarians employees for this specific component in the Ministry of Health there are some specific messages that can be delivered in school or during the pray or at the office setting so this needs to actually look like there is a big wave of giving the knowledge and giving the explanation also to the public on why we need we need actually to wash our hand more regularly than what we did before we can empower some existing group and persons like the PKK or the SAPAM to deliver those messages so so far the demand creation is again scattered between actors and that's why we wanted to share this today and to actually help us to see how to coordinate all this demand creation component on the other hand if you create the demand but you don't have the supply you don't have the facility you don't have the soap or the water at the health facility at the government building in the public place in the private sector buildings it will be challenging for people to wash their hands if they don't have the means so it has to really be together supply and demand and the option for the design has to be also quite friendly I mean it has to be design friendly that for the time being we see hand washing designed for adults mainly very rarely right now we see hand washing with soap station designed for the children or for disabled that can be accessed by those vulnerable groups as well in the protocol as well we look at the enabling environment and that maybe what is the core part of the protocol is how we make regulation on having mandatory facilities the maintenance and the monitoring for the building owners or the buildings basically how we can make sure we have regulation to make sure that the behavior change messages are mandatory and actually display how we make sure that this regulation are actually disseminated is there any awards is there any punishment that needs to be put in place to make sure that now every single building has for example hand washing with soap in place before entering the building of course it has to be coordinated and that's where we end up with also some platform that are already existing like sub gas but also there is also some other platform that can be joined as well of course it needs some funds allocation and some technical assistance for design and behavior change promotion so where to find this technical assistance for the people maybe in some remote island in Indonesia where they can find actually the assistance that they need finally in terms of monitoring there are a lot of use as I said there is some monitoring application with the key indicator that can be used but it needs also to have some field team responsible for monitoring in the field it can be again the sub gas the local sub gas it can be the airway the DSA but most important again to have an information management system that is available and that can compile and analyze those data so there will be some collective action if there is a need and if there is some lack or weak end washing with soap in some area or in some particular group let's say so that's what I wanted to share with you today that's what is actually in the protocol and that's what we would like to discuss and to enrich the protocol thank you very much for your attention baik terima kasih Ibu Claire atas waktunya untuk pemaparan siang hari ini mengenai protokol pemantauan kepatuhan cuci tangan pakai sabun selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi bersama para panelis namun sebelumnya izinkan saya untuk mengingatkan para audiens yang saat ini sedang bergabung di zoom meeting kita untuk jika bukan sedang giliran untuk berbicara harap dengan sukarela untuk bisa memiut zoomnya agar suara-suara yang keluar tidak mengganggu pembicara yang sedang menyampaikan materinya seperti itu baik langsung kita lanjutkan ke sesi diskusi mungkin yang pertama saya ingin langsung ngobrol dengan Pak Imran Urali dari Kemenkes sebenarnya seberapa besar peran perilaku cuci tangan pakai sabun ini sebagai tindakan pencegahan untuk mencegah penyebaran COVID-19 lalu seperti apa pelaksanaannya di lapangan sekarang dan bagaimana tanggapan Bapak dari Kemenkes sendiri mengenai pemaparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Kler tadi silahkan oke kita persilahkan kepada Bapak Imran Urali apakah ada di room saat ini apakah masih bersama kita oke oke sepertinya masih belum ada untuk Pak Imran mungkin sambil menunggu Pak Imran bergabung kita ngobrol dulu sama Pak Soni nih karena Pak Soni sepertinya sudah ada ya Pak Soni sudah bergabung bersama kita ya Mas Tauve Pak Soni saat ini kan kita bisa lihat di semua tempat hampir bisa dikatakan sudah apa ya terdapat kewajiban untuk pakai masker bahkan sudah ada sanksinya jika tidak menggunakan masker kemudian juga imbawa untuk menjaga jarak tapi memang pada kenyataannya di lapangan saat ini belum semua tempat menyediakan fasilitas untuk cuci tangan pakai sabun nah dari Bapak sendiri apa sebenarnya tantangannya untuk dalam tanda kutip menggalakkan cuci tangan pakai sabun ini sebagai protokol untuk mencegah penyebaran COVID-19 silahkan Pak Soni ya terima kasih terima kasih atas pamparan dari Ibu Claire tadi Mas Taufik teman-teman sekalian jadi ada banyak hal yang kita lakukan ya saya sharing screen dulu sebentar oke ini sebetulnya strategi kita untuk merubah perilaku ya jadi kan perilaku yang kita rubah itu sebenarnya hanya tiga tapi tiga ini ternyata juga nggak mudah pertama pakai masker dua menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang ketiga mencuci tangan pakai sabun jadi kami pakai strategi yang pertama discernment nasehat nasehat ini maksudnya kita memberikan edukasi orang harus tahu kenapa mereka cuci tangan orang harus tahu kenapa mereka pakai masker nggak cuma nggak bisa cuma dikasih tahu eh harus pakai masker ya orang orang itu melakukan perilakunya ya melaksanakan perilakunya itu didasarkan pada value dan beliefnya dia jadi kalau dia tidak yakin apa yang dia lakukan itu memberi benefit ya nggak akan dilakukan jadi harus dikasih tahu kenapa orang cuci tangan saya saja yang artinya saya kita berpendidikan gitu ya kita lebih tahu saya baru tahu tuh kalau virus tuh bisa lepas dari DNA lemaknya tuh yang melindungi DNA-nya baru lepas setelah 20 detik cuci tangan saya bisa cuci tangan ya cuci tangan pakai sabun sebentar selesai jadi sekarang saya jadi lebih tahu bayangkan masyarakat umum jadi harus lebih masif lagi dan kami sudah membuat pedoman sederhana yang akan diberikan dalam berbagai bahasa jadi gini misalkan saja ya kita itu harus menggunakan bahasa dan komunikasi yang tepat misalnya di Jawa kita sampaikan bahwa sekarang sedang ada pandemi orang Jawa akan bertanya di kampung-kampung di desa-desa pandemi itu apa gitu terus kita jelaskan pandemi adalah suatu kondisi dimana penyebaran virus terjadi sangat masif begitu cepat mereka tanya lagi virus itu apa gitu ya jadi ketika kita tidak bicara dalam bahasa mereka mereka gak paham nah begitu mereka dikasih tahu dalam istilah Jawa itu ada istilah namanya pageblok pageblok itu pandemi ya pandemi artinya begitu mereka dikasih tahu pageblok oh mereka langsung mereka langsung cuci tangan mereka langsung jaga jarak makan berdizi lalu kemudian berjemur di bawah sinar matahari pagi jadi mereka tahu apa yang harus dilakukan nah yang paling penting adalah menyampaikan dengan komunikasi yang tepat lalu kemudian yang berikutnya adalah nuts atau dorongan saya cuma 5 menit paparan nuts ini tadi sebetulnya yang disampaikan oleh bu clear betul bahwa kita mendorong perilaku yang diharapkan menjadi pilihan yang mudah dilaksanakan jadi kalau ada tulisan ya dilarang membuang sampah sembarangan tapi gak ada tempat sampah ya percuma harus rajin cuci tangan tetapi cuci tangan tidak ada ya percuma makanya kepatuhan terhadap protokol kesehatan 3M itu penting dilakukan oleh masyarakat tetapi mereka yang menjadi pengelola gedung institusi itu penting memfasilitasi makanya kami sedang membuat sebuah panduan bagi restoran mall tempat-tempat publik yang menyediakan memfasilitasi kemudahan orang melaksanakan protokol kesehatan mereka akan kita kasih stiker warna hijau tulisannya besar patuh jadi supaya orang tahu bahwa oh disini di tempat ini di public area ini mereka memfasilitasi kepatuhan orang terhadap protokol kesehatan jadi itu yang kami lakukan nah nats ini dorongan ini kita lakukan berkali-kali berulang-ulang ya repetition is the mother of learning jadi berulang-ulang itu penting makanya strategi cuci tangan pakai sabun itu harus dilakukan secara berulang-ulang bayangkan ya CTPS cuci tangan pakai sabun itu itu gerakan yang sudah masif dari dulu belum mampu merubah masyarakat secara keseluruhan ya baru kemudian kita berkembang ke the carrot insentif jadi tempat-tempat yang bisa memfasilitasi tadi kita kasih itu sebuah kebanggaan bagi mereka loh jadi bu Claire dan teman-teman nanti desa yang bisa misalkan sudah mendukung memfasilitasi tempat cuci tangan bisa kita beri ini jadi desa sadar CTPS misalkan seperti itu ya atau bisa kita kasih sertifikat ya gampang hargaan karena itu menjadi kebanggaan mereka dan bagi mereka yang tidak melakukan kewajibannya bisa kita berikan hukuman dulu saya deputi yang ngurusi koordinasi waktu saya di PMK saya deputi yang ngurusi koordinasi pembangunan desa nah ini sebetulnya nanti bisa saya ngobrol sama teman-teman dirjen bagi desa-desa yang tidak memfasilitasi terpenuhnya cuci tangan pakai sabun mereka bisa mengalami pengurangan dana desa jadi itu bisa kita atur kira-kira begitu kita akan support dan kalau bisa ini sekalian saja diintegrasikan Mas Taufik dengan programnya Satgas ya 3M ini salah satu M-nya diambil didukung disupport oleh teman-teman di USAID ya kira-kira gitu terima kasih baik terima kasih Pak Soni untuk yang sudah disampaikan gitu ya mengenai tadi dokumen protokol pemantauan kepatuhan cuci tangan pakai sabun dan berikutnya saya mungkin ingin ke Pak Imran lagi nih karena tadi sepertinya terputus karena kendala koneksi Pak Imran apakah sudah bergabung bersama kita lagi ya sudah Mas Taufik kita ingin tahu nih Pak seberapa besar sebenarnya peran perilaku cuci tangan pakai sabun ini sebagai tindakan pencegahan penyebaran COVID-19 dan seperti apa pelaksanaannya di lapangan saat ini dan apa tanggapan Kementerian Kesehatan mengenai dokumen yang tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Kler silahkan Pak Ibu ya masih Mas Taufik dan Bapak Ibu semua terkait yang perilaku CTPS ada suatu referensi dari WHO kalau pakai masker bedah itu bisa menurunkan risiko penularan COVID-19 sampai 70% kemudian kalau pakai masker biasa hanya 45% dan jaga jarak ini lumayan besar bisa menurunkan risiko 85% sementara CTPS bisa mengurangi risiko 35% sebenarnya juga ada kombinasi kombinasi cuman datanya belum saya cari tadi bagaimana antara sudah menggunakan masker kemudian jaga jarak itu persentasinya lebih besar lagi untuk menurunkan risiko penularan COVID-19 tapi dari sisi CTPS memang hanya 35% dan ini juga perlu dua sisi jadi kita sendiri yang melakukan CTPS untuk melindungi diri kita maupun melindungi orang lain begitu juga pihak yang lain harus dua sisi baik masker maupun CTPS kemudian terkait dengan yang disampaikan oleh Ibu Claire dan menurut saya memang dari sisi koordinasi ya dibilang dianggap kurang mungkin ada hal-hal yang memang masih belum jalan bagus namun di kami sebenarnya kegiatan CTPS ini sudah cukup lama kami ada program sanitasi total berbasis masyarakat tadi sudah disampaikan oleh Ibu Claire ada lima pilar STBM yang pertama memang kami saat ini sebelum ini masih fokus di pilar pertama yaitu stop buang besar sembarangan ini sebagai target nasional bersama Bapak NAS PU kemudian pilar kedua yaitu cuci tangan pakai sabun ini sudah sebenarnya sudah disosialisasikan sudah diimplementasikan walaupun sementara ini masih di tingkat sekolah di tingkat masyarakatnya masih di pilar yang stop buang besar sembarangan nah pas tahun mulai tahun lalu sebenarnya kami sudah memulai bagaimana CTPS tadi bukan hanya untuk anak sekolah tapi juga sudah di masyarakat kemudian di tempat-tempat umum tempat ibadah terminal kemudian restoran dan juga di kebencanaan lima pilar tadi di pengungsian itu kelima pilar STBM ada semua dan kami sudah mulai terapkan di Mataram waktu bencana di Mataram dan di Palu dan terkait dengan regulasi CTPS selama COVID sebenarnya sudah ada bukler ada permain cash cuma saya nomor karena saya lagi ada acara ini terkait dengan hari CTPS sedunia di Hotel dengan semua dengan semua kementerian dengan webinar sudah ada permain cashnya walaupun permain cashnya tiga-tiganya yaitu 3M menggunakan masker menjaga jarak dan melakukan titangan teki sabun permain cash pada saat itu walaupun bulan April atau Mei 2020 ya memang terkait dengan efektivitasnya terus terang tadi sampaikan bukler benar salah satunya adalah masalah apa akses penyediaan sarana-prasarananya ya belum terlalu banyak belum masif artinya apalagi di tingkat rumah tangga ya yang kedua adalah masalah perilaku ini dua hal yang memang sudah disediakan sarananya tapi perilakunya tidak ada ya percuma jadinya sia-sia sarananya yang kedua sarana CTPS memang harusnya di tempat-tempat yang ada pengelolanya ada pengelolanya ada penanggung jawabnya untuk kalau airnya habis harus ada yang menggantikan sabunnya yang habis harus ada yang menggantikan begitu juga untuk saluran pengeluaran limbahnya supaya tidak menjadi air tergenang ini yang kami selalu disampaikan di berbagai sosialisasi dan penerapan supaya harus di tempat-tempat yang ada penanggung jawabnya misalkan di terminal kemudian di pasar kemudian di tempat ibadah ya termasuk juga di pesantren dan sekolah ini yang menurut saya memang harus kombinasi dan kebijakan ini selain regulasi dan implementasinya harus sama punya prinsip yang sama di semua sektor ini yang menurut saya memang belum sama jadi hanya sekedar memberikan sarana tapi tidak jelas penanggung jawabnya siapa airnya ada beberapa tadi sampaikan bu Kler benar ada yang kosong ada yang bahkan informasi kemarin di Surabaya ada yang dicuri karena tidak ada yang menjaga mengawasi tadi artinya bebas saja di luar kemudian dari sisi pengisian tadi jangan sampai rusak juga memang dibutuhkan bukan hanya pemeliharaan tapi juga tadi sampaikan oleh Bu Kler atau Pak Soni sekalian juga harus ada penegakan sanksinya apakah sanksinya secara sosial maupun secara hukum gitu ya kalau ya hukumnya tentunya berjenjang di kami sebenarnya dalam penerapan STBM mulai tahun ini kami akan menerapkan alat monitoring monitoring evaluasi yang sebelumnya smart STBM itu baru pilar satu saja kita bisa mengetahui ada berapa keluarga yang masih buang air besar sembarangan di salah satu desa itu kami bisa tahu setiap hari kami pantau ya real time dan mulai nanti insya Allah akan kami launching pada bulan November berbasis lima pilar jadi berapa keluarga dalam satu desa yang sudah menerapkan cuci tangan pakai sabun pilar kedua kemudian pilar ketigiannya terkait dengan makanan minuman di dalam rumah kemudian pilar keempat terkait dengan sampah pengelola sampah di rumah dan pilar kelima terkait dengan pengelolaan limbah cair jadi mudah-mudahan nanti pada rencana oleh Mbak Menteri Kesehatan bisa di launching kelima pilar ini bisa kelihatan semua secara real time sebagai alat monitoring demikian Mas Taufik terima kasih baik terima kasih Pak Imran dan kalau saya boleh merangkum sedikit dari apa yang disampaikan oleh Pak Imran tadi jadi dari Kementerian Kesehatan ini memang terus fokus dan juga mengembangkan STBM atau Sanitasi Topal Berbasis Masyarakat dan dengan yang tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Claire juga ini hal-hal lebih baiknya jika memang bisa dikombinasikan ke dalam 3M yang memang sekarang sudah berjalan dan sudah ada permain cash-nya seperti itu ya baik terima kasih Pak Imran dan selanjutnya mungkin saya mau ke Pak Iswar nih apakah Pak Iswar hadir? masih tersambung dengan kita? Pak Iswar dari Mercy Corps Indonesia apakah siap sudah hadir juga gambarnya juga sudah muncul Pak Iswar ini kan sebagai yang sering turun dan juga berinteraksi di masyarakat mungkin bisa disampaikan juga sebenarnya bagaimana kesadaran dan juga kepatuhan di tingkat masyarakat saat ini untuk perilaku cuci tangan pakai sabun silahkan oke terima kasih Mas Tafik antas waktunya pertama-tama mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan Mas Tafik sekalian menanggapi juga dokumen ini ya saya akan inline dengan penjelasannya pertama mungkin apresiasi untuk teman-teman USID BNPB dan juga program invest yang telah menginisiasi penyusunan dokumen protokol ini MCA sendiri khususnya di bawah Disaster Respondent Recovery Program sebenarnya juga sedikit banyak terlibat dalam program penyediaan dan fasilitas cuci tangan ya dari berbagai intervensi kami di lapangan sangat banyak pembelajaran yang bisa kami dapati yang sebenarnya juga sudah dituliskan oleh Bu Kler dan tim di dokumen ini yang menarik Mas Tafik dan teman-teman dan Bapak Ibu sekalian bahwa dari dokumen yang Bu Kler susun dan tim itu sangat menarik dari kalau kita lihat minimal dari landasan masalah dan konteks di Indonesia saja tanpa COVID adanya pandemi COVID-19 saja menurut risk cash das 2018 ternyata baseline kita itu masih ada di di angka 49% ternyata ya jadi budaya cuci tangan atau proporsi perilaku CTPS secara nasional untuk usia di atas 10 tahun itu kita baru ada di angka 49,8% jadi kita masih punya PR nih minimal 50% untuk budaya cuci tangan pakai sabun ini selain itu data lain juga mencatat bahwa hanya 33% dari puskesmas di Indonesia yang memiliki fasilitas CTPS yang tercatat dalam dokumen ini dan yang menarik juga ini yang sangat nyata sebenarnya di lapangan tapi Alhamdulillah sudah ada datanya ternyata 55% dari pelaku pengolah makanan komersil itu kurang memiliki pengetahuan tentang CTPS dan tidak mencuci tangannya dengan baik ini apalagi ini ditulis dalam jurnal skala usada ya jadi sudah mungkin sudah terverifikasi juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Imran bahwa sebenarnya CTPS ini sudah bukan seharusnya bukan barang baru ya di Indonesia CTPS tadi sampaikan Pak Imran ini sudah masuk dalam program strategik nasional yaitu sanitasi total berbasis masyarakat atau TSTBM pertama kali di landasannya itu dari kalau tidak salah Kep Medkes 852 ya Pak Imran tahun 2018 terus diatur kembali dikuatkan kembali dan Kep Medkes nomor 3 tahun 2014 dimana salah satu indikator outputnya atau pilarnya tadi sampaikan Pak Imran pilar kedua itu adalah CTPS gitu dan pandemi COVID-19 ini sebenarnya bisa kita katakan sebagai momentum yang sangat baik atau bisa kita katakan momentum yang memaksa semua pihak untuk mendorong budaya CTPS ini karena ternyata preventifnya pandemi COVID-19 ini quote unquote bisa diselesaikan selesaikan dengan 3M tersebut seharusnya dalam protokol sebenarnya menarik dari 4 komponen yang disebutkan di dokumen ini saya melihat ini inline dengan dokumen komponen dalam strategi nasional STBM juga bahwa ada komponen penciptaan kebutuhan atau demand creation atau komponen kedua ada perbaikan supply komponen ketiga itu ada enabling environment atau lingkungan yang kondusif yang bisa mendukung hal tersebut dan ada komponen keempat yaitu komponen pendukung untuk pemantauan evaluasi dan sistem informasi kalau saya lihat keempat protokol ini memang kalau sambil merefleksi yang ada di lapangan ya Taufik dan rekan-rekan semua bahwa keempat komponen tersebut ternyata memiliki hubungan sebab akibat ya atau kalau di perspektif berpikir sistem atau sistem thinking kita biasa ini ada membentuk koseluk jadi misalnya di protokol pertama kalau kesadaran sudah tinggi sebenarnya masyarakat dapat menyediakan fasilitas sendiri fasilitas cuci tangannya sendiri demikian juga misalnya di perusahaan di warung makan di sekolah itu kalau misalnya sudah ada kesadaran sebenarnya fasilitas komponen kedua itu sudah bisa terpenuhi sebaliknya sebaliknya jika kesadaran rendah mau disediakan fasilitas CTPS semewa apapun ya itu akan berakhir dengan wasting sehingga jangan heran jika tadi sebuah Bu Kler juga sampaikan dan Pak Emre sampaikan ya jangan heran kalau ternyata masih banyak fasilitas CTPS yang rusak kotor dan tidak bisa berfungsi sebagai namanya contoh lain keterhubungan antara komponen ini adalah misalnya ternyata budaya cuci tangan ini bisa diterigger dengan law enforcement atau komponen ketiga tadi walaupun diwali dengan keterpaksaan ya apa dengan law enforcement ini bisa men-trigger untuk penyediaan fasilitas cuci tangan tersebut gitu mungkin budayanya di awalnya dia tidak punya kesadaran tapi karena adanya peraturan akhirnya dia membiasakan dan akhirnya ada create demand dan akhirnya menyediakan fasilitas cuci tangan jika dari pemerintah tadi sempat disampaikan oleh Pak Sony kalau tidak salah kalau sudah ada peraturan lengkap dengan mekanisme reward and punishment saya rasa mau swasta mau kantor pemerintah pemilik toko warung itu juga akan memilihkan fasilitas cuci tangan dan meminta karyawan atau konsumennya untuk menerapkan budaya cuci tangan itu kalau misalnya law enforcementnya berjalan nah sebaliknya di komponen 3 ini juga dapat dipengaruhi oleh kesadaran itu sendiri contohnya kami masih sering menemukan beberapa kali kami monitoring di lapangan ada beberapa kantor pemerintah daerah atau fasilitas umum yang dikelola pemerintah daerah yang tidak menganggarkan biaya untuk penyediaan fasilitas cuci tangan bukan hanya untuk penyediaan bahkan sekedar untuk pemeliharaan hibah atau bantuan fasilitas saja ini masih jadi challenge di lapangan contohnya kami di Sumatera misalnya kami dari empat fasilitas CTPS yang kami install salah satunya itu kondisi yang paling tidak terpelihara itu adalah di gedung atau di apa di kantor pemerintahan atau kantor dinas salah satu kantor dinas di kabupaten tersebut sedangkan di kondisi fasilitas lainnya cukup terpelihara setelah kita coba diskusi challenge-nya apa ternyata challenge-nya sekali lagi ternyata fasilitas ini belum dianggarkan untuk pemeliharaan istilahnya untuk secara program biasanya kami dari NGO punya keterbatasan baik itu sumber daya maupun waktu kita mungkin bisa intervensi dalam satu dua bulan atau berapa lama untuk penyediaan fasilitas cuci tangan dan juga beserta dengan berbagai macam kelengkapannya sabun, tisu, dan segala macam tapi tentu saja ini harus di-hand it over kita harus hand over ke stakeholder tadi sempat disampaikan Pak Imran bahwa fasilitas cuci tangan ini harus ditempatkan harus ada pengelolanya nah ini juga yang kami lakukan tapi ternyata tidak segampang itu setelah kami hand over itu kami masih banyak menemukan fasilitas cuci tangan yang kami deliver itu yang kami install itu ternyata tidak dipelihara dengan baik oleh stakeholder tersebut nah causal loop terakhir yang istilahnya keterhubungan terakhir yang dapat disampaikan disini bahwa memang enabling informant ini tidak bisa atau kita mau law enforcement atau penganggaran juga ini tidak bisa secara efektif kita lakukan jika memang tidak ada sistem pengantauan dan evaluasi yang baik gitu beberapa catatan kami dari lapangan contoh dari selain contoh dari beberapa cerita tadi juga saya yakin kita semua sering melihat berbagai macam contoh fasilitas cuci tangan yang tidak berfungsi sebagai namastinya semalam contohnya saya baru di-share oleh seorang teman ada fasilitas cuci tangan di suatu bandar internasional di wilayah Sumatera yang sebenarnya itu lumayan bisa dibilang lumayan fancy maksudnya lumayan bagus tapi sekarang kondisinya sangat kotor jorok bahkan wastafelnya sekarang sudah dijadikan tempat campah pengalaman lain juga minggu lalu saya baru travel dari Makassar saya melihat ada fasilitas cuci tangan yang di-installasi di suatu pasari tradisional itu yang akhirnya dijadikan tempat cuci piring oleh pedagang dan juga mungkin beberapa penjual di situ itu itu yang jadi challenge kita sebenarnya di lapangan jadi dengan adanya dokumen protokol ini kami sih berharap memang dokumen ini bisa benar-benar diaplikasikan di lapangan karena sebenarnya investasi untuk fasilitas cuci tangan itu sudah sangat besar baik yang dilakukan oleh pemerintah swasta NGO itu saya yakin sangat besar tapi bagaimana kita untuk istilahnya dari salah satu komponen yang dipertimbangkan dalam dokumen ini adalah keberlanjutannya bagaimana fasilitas ini di lain pihak bukan hanya sekedar untuk istilahnya prevent pandemi COVID-19 tapi juga bisa menciptakan suatu budaya baru setelahnya gitu jadi minimal yang utang kita istilahnya PR kita 50% tadi mudah-mudahan dengan setelah pandemi COVID-19 ini paling tidak bisa naik secara drastis capaiannya sementara mungkin itu dulu Mas Taufik terima kasih terima kasih mahasiswar yang sudah menyampaikan bagaimana laporan situasi di lapangan saat ini gitu ya bagaimana temuan-temuannya seperti misalnya fasilitas cuci tangan pakai sabun yang akhirnya berubah fungsi jadi yang ingin ditekankan tadi mungkin adalah lebih kepada bagaimana ini bisa terus berkelanjutan gitu ya bagaimana ini bisa terus berkesinambungan tidak hanya menginstall fasilitas baru tapi juga fasilitas itu bisa tetap terjaga dan terpakai untuk seterusnya gitu ya kemudian selanjutnya tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sedikit dari sisi NGO gitu ya atau dari sisi LSM nah selanjutnya saya ingin ngobrol dengan perwakilan dari pihak swasta yang juga sudah hadir bersama kita siang hari ini ada Ibu Yuflinda dari Superindo Ibu Yuflinda apakah sudah tergabung tersambung apakah masih tersambung atau sudah terputus mudah-mudahan masih hadir bersama kita siang ini coba apakah Ibu Yuflinda oh sepertinya belum ya belum ada kita ke teman-teman media dulu yang siang hari ini diwakilkan oleh Mas Ahmad Arief dari Kompas Mas Ahmad apakah ada selamat siang oke selamat siang Mas Ahmad ya tadi sudah menyaksikan paparan dari Bu Kler sedikit ya Mas Ahmad ya nah yang ingin saya tanyakan adalah media ini kan memang selama ini selalu bisa kita lihat selalu bencar mengkampanyekan cara-cara untuk menjaga penyukaran COVID-19 salah satunya dengan cuci tangan pakai sabun nah dari Mas sendiri sebagai pihak yang memang ada di situ dari media sebenarnya seberapa efektif sosialisasi ini bisa membuat masyarakat akhirnya patuh gitu dan mau melakukan kebiasaan mencuci tangan pakai sabun silahkan terima kasih Mas Taufik selamat siang semuanya sebelumnya mungkin saya sampaikan selamat ya kepada Bu Kler dan tim ya atas protokol terkait cuci tangan pakai sabun tadi sebenarnya ini juga sudah sering kami dengar sebelum ini juga sebenarnya dan media juga mungkin sudah beberapa kali menulis sebelum pandemi ini ya tetapi memang di lapangan kalau tadi juga disampaikan bahwa ini memang belum berjalan dengan optimal ya seperti itu tadi juga ditemukan dalam studi ini juga gitu nah kenapa sih gitu sebagai pekerja media saya melihat bahwa ya perubahan perilaku di masyarakat ini memang ada pengaruhi banyak sekali aspek ya salah satunya pasti terkait samus pengetahuan tapi itu hanya satu bagian saja ya karena pemahaman ini mungkin kita bisa bangun ya kalau pemahaman ya dengan literasi dan edukasi kritis ya terkait ini saya kira media bisa berperan ya misalnya dengan menuliskan atau membuat tayangan secara informatif ya mengenai penting hal ini beberapa kali sebenarnya juga ada teman-teman media saya lihat juga sudah menulis mengenai ini ya tetapi dalam strategi komunikasi itu pasti informatif saja tidak cukup ya tetapi juga harus menarik sehingga menjadi perhatian publik ya ini kayaknya yang belum ya jadi tema mengenai cuci tangan pakai sabun ini sepertinya belum pernah bahkan menjadi headline besar yang kemudian itu menjadi berita besar adalah dan terus dilakukan gitu dan juga karena kita ingin bermaksud mempengaruhi persepsi masyarakat ya dan kemudian meminta mereka mengubah perilaku tenang pentingnya mencuci tangan dengan sabun ini saya pikir upaya edukasi ini harus dilakukan secara berkelanjutan memang dan harus terus dilakukan berulang-ulang sampai masyarakat bisa menjadikan ini sebagai kebutuhan mereka gitu sebenarnya tadi juga udah disinggung di protokol yang ditampilkan bukler ya bahwa cuci tangan ini bukan hanya soal pengetahuan karena ada juga soal mungkin juga ketersediaan dan fasilitas sosial ekonomi keterlian industri misalnya tetapi karena misalnya keterbatasan akses banyak juga ya orang yang sebenarnya bahkan jangankan sabun ya akses terhadap air di beberapa daerah-daerah padat ya di pantai utara Jakarta dan seterusnya itu juga memiliki keterbatasan nah disini pentingnya kebijakan untuk memastikan akses untuk air dan sabun ini untuk semua gitu nah termasuk juga penyediaan fasilitas dan sanksi itu pasti penting ya namun banyak fasilitas yang sudah ada itu ternyata juga banyak yang nggak terpakai juga gitu menurut saya ini karena memang kesadaran bahwa cuci tangan pakai sabun itu juga belum menjadi satu kebutuhan belum menjadi budaya kita gitu sehingga misalnya dan ini untuk membiasakan ini mungkin harus dilakukan upaya yang lebih komprehensif sejak begini ya misalnya di sekolah-sekolah dikenalkan anak-anak bukan hanya dikenalkan ya tapi dibiasakan dalam perilaku seharian mereka dan pandemi ini saya yakin seharusnya bisa jadi momentum ya salah satunya karena misalnya beberapa kali sebenarnya sudah dilakukan saya lihat bahwa mengkampanyekan dengan new norma ya bukan normal baru ya tapi new norma atau norma baru bahwa perilaku kita sebelumnya itu sebenarnya tidak sehat dan ini yang membuat salah satu berkontribusi menyebabkan situasi kita seperti saat ini misalnya dan ini seharusnya jadi momentum untuk menyadarkan pentingnya menggunakan apa itu picitangan pakai sabun selain juga protokol kesehatan yang lain ya yang itu bagian dari tanggung jawab individu misalnya terkait sama masker jaga darah dan seterusnya dan ini memang harus dilihat dalam konteks lebih besar misalnya bagaimana menjadikan kampanye pakai tangan pakai sabun ini dengan kampanye yang lain misalnya pentingnya apa itu pakai masker dan seterusnya juga tentu penting disini karena soal kampanye itu kan soal kepercayaan ya ketika pemerintah menyampaikan kampanye mengenai pakai sabun dan seterusnya jika pemerintah menunjukkan misalnya tanggung jawab dia terkait sama tes, laca, isolasi dan seterusnya bahwa masyarakat kita tuntut untuk cuci tangan pakai sabun pemerintah menunaikan kewajiban ini nah satu hal lagi yang menurut saya penting itu penggunaan tokoh-tokoh lokal yang dipercaya menurut saya itu sangat penting dalam membangun komunikasi ke publik karena kepercayaan itu kunci bagi komunikasi dan penyampaian pesan itu seharusnya memang orang-orang yang menjadi panutan yang dipercaya di komunikasinya mulai dari kelompok agama dan seterusnya juga menjadi penting adalah memastikan penyampaian pesan itu sampai dengan benar dan diterima oleh masyarakat karena ini misalnya dalam konteks media di Indonesia karena media di Indonesia mungkin belum semuanya memiliki spesialisasi terhadap isu tertentu termasuk persoalan kesehatan nah untuk meminimalkan itu penting juga edukasi bagi pekerja medianya sendiri agar pesan yang disampaikan jangan justru malah salah karena saya tak bisa melihat misalnya apa yang dilakukan misalnya BNPB ya dengan mengaruh utamakan PRR itu rutin melakukan edukasi kepada wartawan juga jadi wartawannya juga di edukasi mengenai pentingnya pengurangan risiko bencana yang rutin dilakukan di beberapa daerah mungkin ini juga perlu ya bahwa workshop untuk pekerja media mengenai persoalan ini sehingga mereka bisa menulis atau menayangkan riputan terkait sama tema ini dengan pesan yang sesuai sebagai kata akhir saya hanya ingin menyampaikan mengenai pentingnya evaluasi terhadap literasi kesehatan yang dibuat bahkan bisa dibilang ini menjadi kunci apakah benar pesan yang sudah dibuat itu sampai ke publik kalau sudah sampai apakah diterima dengan benar dan tidak bias lalu apakah sudah membawa perubahan misalnya kalau belum kenapa dalam komunikasi itu kan kuncinya interaksi timbal-balik mendengar suara masyarakat atau publik terkait tantangan yang mereka hadapi juga menjadi penting jangan ketika ada masalah misalnya program tidak diaplikasikan dengan baik lalu kita berperasangka bahwa masyarakat tidak disiplin bandel dan seterusnya blaming the people itu menurut saya akan semakin menghilangkan trust dan bisa jadi itu karena pesan dan cara kita yang menyampaikannya kurang sesuai dengan kondisi mereka artinya artinya bahwa peran evaluasi untuk memperbaikinya itu menjadi kunci penting mungkin itu aja mas terima kasih oke baik terima kasih mas Ahmad dari Kompas yang mewakili rekan-rekan media yang sudah menyampaikan juga sudut pandangnya gitu ya opininya juga terkait pemaparan yang tadi disampaikan oleh Ibu Claire dan kalau boleh saya rangkum sedikit juga ini tadi yang sudah disampaikan sama mas Ahmad mungkin ada yang terlewat jadi memang budaya cuci tangan pakai sabun ini bisa dikatakan belum menjadi headline lah gitu ya di media-media dan ini tentunya perlu dorongan juga dari teman-teman media yang lain dan apa namanya juga tadi sudah disampaikan bagaimana selain fasilitas cuci tangan pakai sabun yang menjadi PR juga adalah banyak daerah yang justru belum memiliki akses ke air juga gitu ya yang ini juga harus menjadi perhatian kemudian juga melibatkan tokoh-tokoh lokal agar message-nya bisa sampai dan bisa mempengaruhi masyarakat yang ada gitu ya untuk lebih patuh lagi dengan kebiasaan cuci tangan pakai sabun terima kasih mas Ahmad untuk paparannya dan selanjutnya Bu Yufrinda apakah sudah bergabung kembali sudah ya oke tadi juga putus sedikit Bu ini saya ingin ngobrol dari sisi swasta sekarang ya apalagi Super Yufrinda tidak hanya ditujukan kepada pelanggan atau warga masyarakat yang datang ke toko tapi juga untuk semua karyawan jadi seperti contohnya ini di background saya ini virtual background saya kan sebelah nah sebelah sini ini ini adalah poster dimana kita terus mengedukasi karyawan kita mengenai budaya bersih jadi kita bilang bersih adalah budaya kita itu ada tiga hal yang apa namanya yang menjadi fokus yaitu mulai dari badan kebersihan badan kemudian seragam dan pastinya tangan seperti itu nah ini itu memang adalah komunikasi atau edukasi untuk internal kami karyawan gitu jadi mereka it's a big no no sekarang kalau kamu istilahnya kalau karyawan kita datang ke toko itu misalnya atau ke kantor itu belum mandi for example gitu ya belum make sure badannya bersih gitu kemudian belum make sure seragamnya juga bersih kemudian belum cuci tangan dan cuci tangannya juga harus pakai sapun nah ada juga materi-materi komunikasi lain yang kami produksi seperti video dan udah banyak video juga yang kami produksi kami pasang juga di dalam toko kami upload juga di channel-channel social media dan juga di website nah hari ini jika diizinkan saya mau share nih salah satu apa namanya video yang pernah kami produksi untuk bisa menjadi referensi bersama jadi itu saja mungkin nanti endingnya diakhiri dengan pemutaran video itu ya Mas Taufik terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ibu Yuflinda yang tadi sudah menyampaikan tanggapannya dan juga paparannya dan tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan video tentang bagaimana Superindo sendiri sebagai sebuah perusahaan yang memang melayani masyarakat tidak pernah tutup dari awal pandemi dan memang sebagai apa ya bisa dibilang untuk kebutuhan masyarakat tetap mengutamakan kebersihan untuk menjaga kebersihan baik itu dari karyawan maupun juga tentunya untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung yang datang berbelanja seperti itu ya terima kasih Ibu Yuflinda dan selanjutnya saya ingin ke Ibu Pamela Foster dari USAID Indonesia Ibu apakah masih bergabung bersama kita Ibu Pamela coba kita cek dulu oke great thank you very much I will also speak in English so if you are using the translation now is a good time to turn that on first of all I would again also as many of you have like to thank the organizers for this and thank all of your groups individually for the tremendous working right if you look at Indonesia's priorities for addressing stunting handwashing will get you there right if you look at infection prevention in hospital settings or other health care for settings handwashing with soap will get you there right you will have better health outcomes you will advance Pak Jokowi's you know agenda for promotive preventive behavior you will address a lot of primary health care needs which will reduce the burden on the health system you will have a healthier better educated population you will have better markets for selling soap for providing piped water right this the whole infrastructure the whole ecosystem of handwashing with soap affects so many areas and that's why I'm really impressed to see the range of organizations that has been investing in this right from the private sector to the media to community organizations religious organizations because it really is going to take all of us to invest I think the one thing that we all struggle with is how do you enforce and reinforce this behavior change in a way that is both encouraging the carrot on the one side of the presentation but also mandated right if you're not allowed to enter a shop unless you're wearing a mask or you've washed your hands that's another means of enforcement so what I think is going to be the challenge for all of us not only just for this discussion about the proposed protocol itself but going forward is how do we operationalize all of the different actions in a cohesive coordinated manner across the large archipelago right it takes so many different agencies and bodies and the Satgas and BNPB and the Ministry of Health and Ministry of Home Affairs and you know and everybody else ministries of local government and villages that it's trying to keep everybody focused on this not just because there's a current pandemic outbreak but because it is good for Indonesia in every measure that you have as a country and every public priority that Dr. Coe has put forward so I really am delighted with the wonderful work and analysis that has gone into getting us to this point and I really look forward to seeing how we take it forward in a sustainable way so that in six months time when there is a vaccine that we don't just rely on that and all of the basic prevention behaviors that will stop the next outbreak get lost again I will stop there and just say thank you once again for allowing USAID to join this conversation and for the tremendous work that all of you have been doing tirelessly over the past six months and the work that we still have ahead so thank you very much Pak thank you very much Pamela Foster from USAID dan yang sudah disampaikan juga tadi bagaimana perilaku cuci tangan pakai sabun ini tidak hanya sekedar untuk pencegahan penyebaran COVID-19 tapi jika memang dilaksanakan dengan baik terkoordinasi dengan baik dan dipatuhi oleh semua tentunya ini juga bisa membantu goal-goal pemerintah yang lain yang terkait dengan kesehatan masyarakat seperti itu oke kita sudah dengarkan masing-masing panelis menyampaikan materinya dan juga memberikan tanggapannya terhadap pemaparan dokumen protokol pemantauan kepatuhan cuci tangan pakai sabun berhubung kita masih punya waktu sedikit kita akan lempar ke Ibu Claire untuk sedikit memberikan tanggapan apakah Ibu Claire ada oke silahkan Ibu Claire bisa memberikan tanggapan terhadap tadi masukan-masukan saran-saran dan juga apa namanya kritik dari para panelis yang lain terkait dokumen yang sudah disampaikan silahkan tersebut we all concerned about this behavior it's not a new topic unfortunately we are when we talk in Indonesia about STBM it's since 2007 so this PILAR 2 selamat menikmati selamat menikmati 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 Ahmad Harif dari media dengan pandemi menikmati 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 BNPB yang dikongsi yang dikongsi mungkin untuk COVID-19 akan berhenti bersama dengan masyarakat dengan masyarakat ada yang dikongsi itu yang dikongsi yang dikongsi yang dikongsi dari protokol yang dikongsi yang dikongsi kita masih membutuhkan approach kita masih membutuhkan berkongsi sebagai group kita semua membuat banyak 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 ini menikmati kita sedangkan yang dikongsi menikmati yang dikongsi yang dikongsi dan Dr. Soni kita mempunyai dengan yang dikongsi untuk membawa semua dikongsi secara dikongsi 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 untuk me kemudian untuk berkongsi untuk mendapatkan berkongsi dikongsi 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 dengan berkongsi tapi kita tidak akan dikongsi dikongsi yang dikongsi 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 yang dikongsi yang harus mempunyai dengan mempunyai yang dikongsi karena ini tidak dikongsi untuk memberi idea untuk mempunyai yang dikongsi yang tersebut sebuah dari sektor 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 masalah key kalau Pamela tidak masuk sebuah masalah dan itu kita harus masuk sebuah sebuah untuk sektor sektor tidak tidak terlalu untuk dikongsi sektor tempat semangat itu untuk mempunyai masalah masalah sektor kini masalah There are some shops where actually the guard at the entrance cannot say to the customer, please wash your hand before you go, even though he's there to take your temperature, but he cannot say, I don't know why, but he cannot say to you, please wash your hand. So there are some few things, very practical that can be put in place, but again, at the end of the day, it has to be monitored and evaluated because that's the only way to take the collective action to be able to move it forward. And I really do believe in the next six months, we will have really a better push for this behavior and like a good push for Indonesia, because if you look at other countries in the world, nobody is actually looking so much at the monitoring and the enforcement. Most of the time people are looking at putting in place the hand washing station, putting some signage, some posters and stickers there and there, but very rarely, there is no country in the world right now who is looking at the monitoring and enforcement. And I think Indonesia can actually prove a lot if they manage to do so. So thank you very much for your attention and your input to the discussion. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. We are already finished. But before we close, is that Pak Joni still joining us? Is that Pak Joni still joining us? Yes, Pak. Okay. Sebelum kita tutup nih Pak Joni, mungkin bisa memberikan sedikit kata penutup untuk diskusi siang hari ini. Silahkan Pak Joni. Baik Pak Tafik. Jadi dari, tadi saya menyimak ya, pembicaraan dari, mulai dari Pak Soni, silahkan Ketua Satgas Perubahan Perilaku, Pak Imran, Bukler, dari, tadi dari, dalam protokol monitoring kepatuan CPTS ini, yang tadi saya sampaikan Pak Soni bahwa ini juga sudah dibuat oleh Satgas. Nah, sebaiknya nanti hasil ini juga bisa di-link dengan Satgas, sehingga tidak terjadi overlapping di lapangan, tetapi merupakan bagian yang tadi sudah disampaikan, 1M-nya dipakai sebagai indikator untuk bagaimana memperkuat Satgas, terutama sampai ke tingkat RW. BNPB, karena kalau saya melihat banyak sekali protokol yang kita sudah buat, tetapi di Jakarta tetangga saya sendiri nggak tahu apa sih kegunaan dari cuci tangan ini. Dan kami sendiri dari BNPB sudah melakukan terobosan juga, terutama di Kedeputian Bidang Pencegahan, dengan melakukan pemantauan lewat Inarix, sehingga bisa tahu bagaimana masyarakat yang mengikuti protokol kesehatan ini bisa termonitor. Begitu juga dengan pembuatan buku saku, dan kita juga melakukan bantuan berupa pemberian sabun di tempat-tempat yang memang diperuntukkan untuk umum. Nah kami menyambut baik apa yang sudah disampaikan tadi. Jadi protokol ini merupakan tindak lanjut sebelumnya bersama dengan BNPB terkait gerakan cuci tangan dalam rangka mendukung percepatan penangan COVID-19 Indonesia yang dimisiasi oleh USID. Diperlukan kerjasama berbagai pihak kementerian lembaga dan organisasi terkait guna mendukung pelaksanaan gerakan ini. Jadi bukan hanya BNPB, tapi organisasi lembaga terkait bukan cuma dari kementerian kesehatan, tapi banyak yang dilibatkan di sini. Misalnya dari Kementerian Agama, ini juga harus diajak sehingga mereka juga dapat ikut mensosialisasikan gerakan ini kepada lembaga-lembaga yang ada di bawahnya. Nah untuk itu gerakan cuci tangan ini termasuk dalam kategori aktivitas yang mengubah pula perilaku masyarakat, mengubah perilaku membentukan waktu lama untuk menghasilkan output yang optimal. Untuk itu saya harapkan dari kegiatan webinar pada siang hari ini dapat dibuat rekomendasi apa yang harus dilakukan dengan keterlibatan dari Kementerian Lembaga terkait. Dan ini juga merupakan nanti kita akan menunggu bagaimana nanti pedoman dari Satgas khususnya untuk bidang perubahan perilaku saya ingin menyerupakan satu sinergi yang kuat. Untuk dapat kita bersama-sama menjalankan protokol kesehatan khususnya untuk kepatuan CPTS. Dan mudah-mudahan protokol ini kita harus bisa mensosialisasikan sampai kepada tingkat yang paling bawah. Jadi bukan hanya sebagai dokumen yang tingkat eksekutif saja tahu, tetapi juga bisa tingkat sampai ke RTRW maupun tingkat desa. Karena saya sampaikan tadi bahwa di Jakarta sendiri hal-hal ini belum terlalu disosialisasikan. Ada kasus COVID-19, tapi RT-nya tidak tahu, RW-nya tidak tahu, itu baru secara global, apalagi masuk pada fasilitas tempat cuci tangan dan sabun. Karena ini merupakan hal yang penting bagaimana kita bisa mengurangi COVID-19. kira-kira itu Pak Taufik. Dan prinsipnya kami mendukung apa yang nanti menjadi bagian daripada hasil pertemuan pada hari ini dan dapat kami rekomendasikan untuk BBBD yang ada di tingkat provinsi maupun di Bapak dan kota. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Joni Sumbung, Direktur Mitigasi Bencana BNPB yang sudah memberikan kata penutup, menanggapi semua panelis yang tadi sudah juga menyampaikan materinya masing-masing, dan harapannya untuk kedepannya perilaku cuci tangan ini bisa menjadi satu hal yang kita lakukan bersama. Tentunya jika kita lihat dari level nasional, semoga koordinasi semua pihak ini bisa diperbaiki dari level paling atas sampai paling bawah. Kemudian juga sosialisasi yang lebih kencar lagi agar semua masyarakat sadar dan juga mengikuti dan juga patuh gitu ya. Dan juga yang pasti regulasi yang jelas gitu agar ada kepatuhan dari masyarakat. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir menyaksikan diskusi kita siang hari ini. Tentunya terima kasih juga untuk para pemakar dan juga panelis. Terima kasih Pak Joni, terima kasih Pak Imran, kemudian terima kasih Pak Soni juga, terima kasih Ibu Kamela, kemudian terima kasih Ibu Kler, terima kasih Pak Iswar, terima kasih Ibu Yuflinda juga, dan terima kasih Pak Ahmad yang sudah bergabung siang hari ini dan memberikan pendapatan masing-masing, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya, Topik FND, sebagai moderator undur diri, namun sebelum kita tutup acara siang hari ini, kita akan saksikan bersama satu video lagi. Silahkan kita akan saksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memperingati hari cuci tangan sedunia 2020, program Lean On by InvestDM yang didukung oleh USAID, BNPB, Kemenkumham, dan The Asia Foundation menghadirkan kampanye bersih untuk semua. Banyak dari kita yang beruntung memiliki akses untuk mencuci tangan pakai sabun yang baik, termasuk fasilitas cuci tangan, akses air bersih yang mengalir, sabun, waktu, dan kemudahan. Namun, bagaimana dengan teman-teman di Fable? Beginilah kira-kira gambaran upaya teman-teman di Fable dalam menjaga kebersihan sekaligus mencegah penyebaran COVID-19 melalui kegiatan cuci tangan pakai sabun. Ibu Sri Nisalnya memastikan fasilitas cuci tangan di halaman rumahnya dapat dijangkau dengan kursi roda. Selain itu, ia juga memastikan semua bagian kursi roda yang sering ia sentuh dengan tangan disterilkan secara berkala. Sementara Pak Ayu tetap rutin mencuci bagian sikunya yang berfungsi sebagai pengganti tangan dengan sabun. Begitu pula dengan Ibu Nini yang selain rajin mencuci tangan, juga rajin mencuci skruk tangannya dengan sabun. Ada pula Pak Effendi yang teman Netra, namun tetap selalu mengupayakan untuk mencuci tangan pakai sabun dimanapun ia berada. Demikian juga dengan Ibu Asih yang senantiasa mencuci kakinya yang seringkali berfungsi sebagai pengganti tangan. Terakhir, ada Bapak Srianto, seorang yang hidup dengan selebral palsi dan tetap rajin mencuci tangan dengan fasilitas sederhana yang ada di lingkungannya. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak mencuci tangan pakai sabun. Karena mencuci tangan pakai sabun itu mudah, murah, dan efektif untuk mencegah penyebaran COVID-19. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.